Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Kita akan belajar sesuatu yang benar-benar akan mengubahkan hidup kita Karena kita ketika belajar firman Tuhan Firman itu harus sepenuhnya mengambil alih dalam kehidupan kita Ketika kita belajar firman Firman bukan hanya senar enak di telinga saja Bukan sekedar kita dengarkan Enak, oh khutbahnya bagus Khutbahnya membangun Tidak cukup seperti itu Sampai kita ngambil keputusan Dan keputusan itu diberikan kekuatan dan kemampuan roh kudus Untuk kita bisa berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan Firman bukannya sekedar bagus Enak didengar telinga Memotivasi Tidak hanya berhenti sampai situ Sampai firman itu benar-benar membuat kita Mengambil keputusan untuk menghidupinya Dan berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan Bersyukur kalau Bapak Ibu masih mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan Masih mau belajar Hari ini kita akan melihat Kenapa Orang susah mengatakan Beberapa kata ini Bagi orang yang sombong Bagi orang yang angkuh Untuk berkata I am sorry Aku minta maaf Itu susah sekali Karena Merasa Orang itu terhormat Orang itu benar Orang itu Harga dirinya terlalu tinggi Sehingga tidak mau merendahkan hatinya Ketika terjadi masalah dan persoalan Untuk minta maaf Padahal dengan kata ini Semua masalah yang ruwet Yang tegang Yang tinggi Tensinya Yang bikin ribut dan segala macam Ketika orang mengatakan kata ini Begitu Punya power dan otoritas Membuat keributan itu meredah Membuat amarah itu tiba-tiba turun Kalau seseorang mau minta maaf Tetapi untuk berkata maaf saja Tidak semua orang mau Untuk ngomong I am sorry Buat pasangan Itu pun juga dibutuhkan kerendahan hati Untuk meminta maaf sama pasangan saja Itu dibutuhkan Kerelaan hati kita Orang yang dibentuk Tuhan Orang yang diproses Tuhan Orang yang mau ngikutin jalan kebenaran Dia pasti mau melakukan hal seperti ini Itu adalah hal biasa untuk minta maaf Harga diri kita itu tidak akan pernah turun Ketika kita minta maaf Ketika kita memiliki pelanggaran Kita melakukan kesalahan Dan kita minta maaf Itu tidak turun Bahkan ketika kita ini melakukan hal yang baik saja Tetapi itu membuat keributan tertentu Toh kita merendahkan Mundur selangkah Untuk minta maaf pun Tidak masalah Itu akan membuat semuanya akan menjalan menjadi baik Tetapi kalau orang yang tinggi hati Itu susah sekali untuk berkata maaf Karena apa? Kecongkakan Ego Harga diri Nanti kalau Saya ngomong minta maaf Gengsi Gengsinya yang mengendalikan Sebenarnya Itu sudah tinggi hati Tinggal tunggu Tunggu waktu saja untuk kejatuhan Untuk kita membangun hubungan dengan siapapun juga Kita harus belajar Berkata Sering Bilang Minta maaf Kalau kita salah Apalagi Kita harus merendahkan hati kita Untuk minta maaf segera Apalagi Kalau kita ini Sudah tahu bikin Keputusan yang salah Punya sikap yang salah Punya karakter yang jelek Yang selalu melukai orang Ya lebih baik banyak ngomong minta maaf Udah tahu salah Banyak orang gak mau minta maaf Udah tahu salah Malah ngotot benarnya sendiri Tinggal tunggu saja Kehancuran Tinggal tunggu saja Masalah akan semakin besar Kita akan lihat Di Amsal 19 Yang ke-11 Akal budi Membuat Seorang Seseorang Panjang sabar Dan orang itu dipuji Karena memaafkan Pelanggaran Dengerin baik-baik Akal budi Membuat Seseorang panjang sabar Kenapa orang bisa memiliki kesabaran Ternyata dia memiliki akal budi Akal budi yang seperti apa Akal budi yang sudah Sudah diperbarui Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Akal budi yang sudah Dirubah Cara pandangnya Cara pikirnya Cara memutuskannya Cara bersikapnya Sesuai dengan firman Tuhan Orang yang akal budinya Belum diperbaiki Akal budinya belum berubah Kita harus berubah Di Roma 12 Yang kedua Janganlah kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi Berubahlah oleh Pembaharuan Budimu Sehingga Kamu dapat membedakan Manakah Kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Kita harus Berubah Akal budi kita Sesuai dengan Kehendak Tuhan Berjalan dalam Kekudusan Berjalan dalam Kesucian Berjalan dengan Kebenaran firman Tuhan Sehingga Apapun yang kita kerjakan Kita lakukan Sesuai dengan Kehendak Tuhan Kita tahu persis Bisa membedakan Mana tangan kanan Dan mana tangan kiri Kita bisa membedakan Mana yang kudus Dan mana yang tidak Mana yang berkenan Kepada Tuhan Dan yang tidak Nah orang yang Sudah Diperbarui Akal budinya Orang itu Efeknya Dampaknya akan memiliki Panjang Sabar Orang yang memiliki Panjang sabar Artinya memiliki Pengendalian diri Bisa menguasai Dirinya dengan Baik Ketika terjadi Problem dan masalah Terjadi Konflik Terjadi Perselisian Terjadi Perseturuan Terjadi beda pendapat Dia bisa mengendalikan Dirinya Ketika dia Diperlakukan Buruk orang lain Ketika dia mendapat Perlakuan yang Tidak enak Ketika dia direndahkan Disakitin Dilukai Atau Diperlakukan Hal yang Tidak mengenakan Dirinya Dia bisa Mengendalikan Dirinya dengan Baik Karena Akal budinya Pola pikirnya Cara pandangnya Sudah berubah Sesuai dengan Kebenaran firman Tuhan Dampaknya Memiliki Panjang Sabar Orang yang panjang Sabar Tentunya Bisa Mengendalikan diri Dengan baik Ketika dia Mau bertindak Dia berpikir Ini sesuai Dengan firman Apa tidak Ini dampaknya Apa Ketika dia Mau melakukan Sesuatu Ketika dia Mengambil Keputusan Sesuatu Ketika dia Mau berkata-kata Ketika dia Mau bertindak Dia Pertimbangkan Dia hitung Dulu Kira-kira Ini bikin Problem Apa tidak Ini melukai Orang Apa tidak Ini melukai Hati Tuhan Apa tidak Nah Orang model Kayak begini Pasti Orangnya Panjang Sabar Tidak Gerusak Gerusu Tidak Ceplas Ceplos Tidak Gampang Ngomong Tidak Ngamang Bertindak Tapi Semuanya Dihitung Dengan Baik Orang yang Kayak Begini Orang yang Memiliki Hikmat Kebijaksanaan Dan Pengetahuan Beda Dengan Orang yang Amaranya Seringkali Meledak Meletup Marah Emosinya Tidak Tertahankan Tinggal Tunggu Waktu Saja Pasti Ketemu Problem Dari Semua Yang Dia Kerjakan Yang Dia Lakukan Dari Semua Tindakannya Pasti Nanti Kebentur Masalah Nah Orang Yang Bisa Mengendalikan Dirinya Dengan Baik Orang Yang Selalu Mau Belajar Berubah Menjadi Serupa Dengan Tuhan Pasti Hidupnya Belajar Menguasai Diri Dan Orang-orang Yang Begini Akhirnya Ketika Ada Orang Melakukan Pelanggaran Ketika Ada Orang Bikin Kesalahan Mudah Sekali Memaafkan Pelanggaran Orang Lain Karena Dia Tahu Orang Yang Bikin Pelanggaran Kita Tidak Bisa Ribut Gegeran Berantem Marah-marah Nanti Malah Ujungnya Kacau Dan Berantakan Tidak Pendendam Tidak Gampang Ingat Kesalahan Orang Lain Cukup Kesalahan Cukup Kesalahan Sebagai Suatu Pelajaran Tidak Ibu Ketika Kita Membangun Hubungan Suami Dengan Istri Yang Setiap Hali Kita Selalu Bertemu Selalu Kita Dipertemukan Karena Kita Selalu Setiap Hidup Bersama Dengan Pasangan Suami Istri Pasti Banyak Beda Pendapat Pasti Banyak Pertentangan Dan Lain Sebagainya Tetapi Ketika Kita Bisa Menguasai Diri Kita Dengan Baik Ketika Ada Silang Pendapat Beda Pendapat Atau Perbedaan Yang Tajem Bukan Langsung Marah Teriak Nuntut Maki-maki Tetapi Gampang Mudah Ketika Pasangannya Bikin Pelanggaran Tetap Gampang Memaafkannya Orang Yang Gampang Memaafkannya Gak Gampang Konflik Sama Orang Tidak Gampang Konflik Orang Yang Gampang Memaafkan Pelanggaran Orang Sering Ngomong Sorry Aku Sorry Aku Minta Maaf Sekalipun Kita Itu Benar Sekalipun Kita Itu Salah Kadang Kita Harus Dituntut Melakukan Kebenaran Karena Kita Seringkali Dipertemukan Dengan Orang Yang Sudah Melakukan Kesalahan Tapi Gak Ngaku Salah Malah Nuntut Kita Yang Salah Kita Yang Benar Seringkali Dituduh Kita Yang Salah Kita Yang Benar Seringkali Diperlakukan Tidak Adil Kita Yang Sudah Melakukan Kebenaran Seringkali Diperlakukan Buruk Difitnah Dikata Katain Bahkan Bilang Saja Sorry Dengan Kita Minta Maaf Harga Diri Kita Tidak Turun Kita Melakukannya Untuk Tuhan Ketika Kita Melakukannya Untuk Tuhan Kita Merendahkan Hati Kita Dihadapan Tuhan Tuhan Yang Akan Tinggikan Tetapi Untuk Orang Yang Tinggi Hati Orang Yang Congkak Orang Yang Sombong Orang Yang Keras Kepala Susah Bilang Minta Maaf Sebagai Benar Buat Diri Kita Sendiri Ujungnya Kita Pasti Ketemu Problem Dan Masalah Ujungnya Kita Akan Babak Belur Ujungnya Kita Akan Mengalami Kekacauan Ujungnya Kita Mengalami Selalu Konflik Dengan Orang Lain Kita Ketika Kita Ribut Dengan Pasangan Kita Belajar Minta Maaf I'm Sorry Sekalipun Benar Loh Pak Saya Pak Lakukan Kita Lakukan Dulu Untuk Tuhan Baru Tuhan Akan Lakukan Bagiannya Merubah Pasangan Hidup Kalau Kita Mau Berubah Kita Sendiri Yang Berubah Kalau Kita Pingin Orang Lain Berubah Kita Sendiri Yang Berubah Jangan Pernah Tuntut Orang Lain Berubah Seperti Yang Kita Mau Tidak Akan Pernah Bisa Berubah Kita Yang Berubah Ketika Kita Sedang Konflik Dengan Orang Dan Orang itu Rasanya Tidak Pernah Datangin Bila I'm sorry Ya Saya Belum Sempurna Seperti Yesus Kelar Semuanya Selesai Ketika Ada Orang Ribut Di Jalan Marah Marah Dia Marah Cukup Kita Bilang Sorry Itu Kemarin Bisa Meredah Sekali Tapi Kalau Kita Tinggi Hati Kita Congkak Enak Saja Dia yang Salah Ngapain Saya Benar Kok Saya Suruh Minta Wah Itu Terlalu Gengsi Saya Sudah Lakukan Berkali Ketika Saya Seringkali Dipersalahkan Orang Diperlakukan Buruk Seringkali Saya Diperlakukan Buruk Kali Orang Lain Dan Posisi Saya Benar Tetapi Orang Lain Duduh Saya Salah Saya Cukup Bilang Minta Sorry Saya Minta Maaf Saya Bikin Belum Sempurna Seperti Yang Kamu Harapkan Dan Ujungnya Seringkali Malah Tuhan Yang Bela Saya Kadang Kita Tidak Perlu Membela Diri Kalau Kita Sudah Melakukan Kebenaran Kadang Kita Tidak Perlu Menonjolkan Diri Mengklaim Diri Kita Paling Benar Kalau Kita Sudah Melakukan Kebenaran Tenang Saja Tuhan Tidak Pernah Tidur Tidak Pernah Terlelap Matanya Selalu Memperhatikan Kita Ketika Kita Belajar Merendahkan Diri Kita Di Tuhan Tuhan Senderita akan Tinggikan Di Efesos Fasal Yang Kelima 21 Dan Rendahkanlah Dirimu Seorang Kepada Yang Lain Di Dalam Takut Akan Kristus Kita Belajar Merendahkan Nanti Kita Di Hadapan Orang Lain Bagaimana Kalau Kita Meninggikan Diri Dengan Orang Lain Dan Rendahkanlah Dirimu Seorang Kepada Yang Lain Di Dalam Takut Akan Kristus Kalau Kita Suka Meninggikan Diri Terhadap Orang Lain Tinggal Tunggu Waktu Itu Aja Pasti Akan Terjadi Konflik Pasti Terjadi Masalah Dan Ujungnya Bisa Tambah Hubungan Kita Dengan Orang Lain Itu Gak Baik Orang Meninggikan Diri Tinggal Tunggu Waktu Saja Tuhan Pasti Rendahkan Tetapi Kalau Orang Merendahkan Diri Tinggal Tunggu Waktu Juga Tuhan Akan Tinggikan Kalau Kita Ini Mau Belajar Merendahkan Hati Kita Di Hadapan Tuhan Kita Lain Dan Seringkali Akan Lebih Mudah Lagi Ngomong Minta Maaf Sekalipun Posisi Kita Benar Di Hadapan Tuhan Dan Dianggapnya Di Hadapan Orang Lain Salah Tidak Usah Pusing Tetap Nanti Tuhan Kerjakan Saya Sudah Lakukan Berkali Kali Dengan Istri Saya My Holy Wife Ketika Kita Ini Selisih Pendapat Dan Sampai Runcing Meruncing Dan Dengan Nada Tinggi Saya Cukup Bilang Samperin Istri Saya Peluk I'm Sorry Saya Yang Salah Sebelum Serupa Segambar Dengan Yesus Belum Seperti Yang Kamu Harapkan Dan Inginkan Langsung Keributan Itu Mereda Dengan Cairnya Dengan Begitu Mudah Ternyata Begitu Powerful Kata Maaf Ini Tetapi Buat Orang Yang Sombong Angkuh Keras Kepala Merasa Benar Merasa Pinter Tidak Suka Dengan Kata Ini Ternyata Orang Yang Seperti Itu Orang Yang Tinggi Hati Kita Harus Belajar Merendahkan Hati Kita Di Hadapan Tuhan Yakubus Empat Yang Kesepuluh Rendahkanlah Dirimu Di Hadapan Tuhan Dan Ia Akan Meninggikan Kamu Merendahkan Dirimu Di Hadapan Tuhan Tuhan Pasti Tinggikan Ngapain Kita Merasa Ngotot Aku Benar Kebenaran Kadang Tidak Perlu Ditonjolkan Kebenaran Muncul Dengan Sendirinya Kalau Kita Tekun Melakukan Kebenaran Dan Kita Hidup Di Dalam Kebenaran Tetapi Kalau Udah Tau Salah Tidak Mau Ngaku Merasa Benar Merasa Hebat Merasa Pinter Merasa Suci Dan Orang Orang Kayak Begini Biasanya Susah Sekali Bilang Maaf Karena Merasa Dirinya Benar Orang Merasa Dirinya Benar Dan Orang Lain Pasti Dianggapnya Salah Semua Nah Kalau Kita Menganggap Orang Lain Salah Ujungnya Kita Akan Susah Untuk Menerima Kekurangan Dan Kelemahan Diri Kita Dengan Baik Untuk Melihat Kelemahan Dan Kekurangan Diri Kita Dibutuhkan Kerendahan Hati Dan Untuk Belajar Kerendahan Hati Kita Harus Selaraskan Pikiran Kita Dengan Kebenaran Firman Tuhan Bukan Kita Berpikir Dengan Cara Kita Tentu Kita Merasa Benar Menurut Cara Pandang Kita Sendiri Tetap Belum Tentu Benar Di Hadapan Tuhan Kita Harus Pakai Cara Pandang Tuhan Memandang Diri Kita Ini Masih Perlu Banyak Belajar Pasti Banyak Perlu Yang Harus Dirubah Supaya Hidup Kita Semakin Hari Semakin Menyenangkan Hati Tuhan Bukan Jalan Mau Kita Sendiri Bukan Jalan Seenak Kita Sendiri Belajar Merendahkan Hati Kalau Terjadi Konflik Perselisian Atau Apapun Juga Samperin Orangnya Bilang Em Sorry Saya Belum Sempurna Seperti Yang Kamu Harapkan Kamu Inginkan Saya Masih Banyak Kesalahan Dan Kekurangan Mudah Sekali Berkata Seperti Itu Tapi Berat Dilakukan Buat Orang Yang Keras Kepala Buat Orang Yang Sombong Tapi Kalau Kita Belajar Merendahkan Kita Diri Kita Dihadapan Tuhan Tunggu Waktunya Tuhan Akan Tinggikan Kita Cukup Melakukan Kebenaran Sekalipun Orang Tidak Lihat Sekalipun Orang Tidak Perhatikan Kita Setia Setiap Hari Melakukan Kebenaran Kita Praktek Hidup Kita Melakukan Kebenaran Belajar Memiliki Kerendahan Hati Di Hadapan Tuhan Dan Di Hadapan Manusia Tuhan Akan Tinggikan Tuhan Akan Promosikan Jangan Jadi Orang Yang Selalu Orang Harus Sujud Sembah Hormat Respek Dengan Hidup Dengan Kelakuan Dengan Karakter Yang Buruk Orang Malah Tersandung Bukan Malah Dia Bertobat Melihat Bagaimana Sikap Dan Kelakuan Kita Yang Buruk Tetapi Kalau Kita Belajar Merendahkan Hati Kita Di Hadapan Tuhan Dampaknya Begitu Powerful Ketika Kita Belajar Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Tuhan Sendiri Akan Promosi Kita Satu Petrus Fasal Yang Kelima Demikianlah Juga Kamu Hai Orang Orang Muda Terutama Orang Orang Yang Muda Tunduk Lah Kepada Orang Orang Yang Tua Dan Kamu Semua Rendahkanlah Dirimu Seorang Terhadap Yang Lain Sob Alah Menentang Orang Yang Congkat Dan Mengasih Mengasihani Orang Yang Rendah Hati Bagi Orang Yang Muda Yang Belajar Respek Dengan Orang Yang Lebih Tua Tunduk Artinya Respek Hormat Menghormati Jangan Malah Menjadi Orang Yang Congkak Saya Seringkali Melihat Di Jalanan Orang Diserempet Sedikit Ribut Disenggol Sedikit Marah Teriak Apalagi Saling Ngotot Pasti Berantem Cukup Kalau Dia Mau Ngambil Sikap Hati Yang Benar Merendahkan Dan Bilang Sorry Semuanya Akan Beres Kita Ribut Dengan Pasangan Kita Ribut Dengan Orang Lain Kita Gegeran Berantem Dengan Siapapun Juga Cukup Dengan Kita Bilang Minta Maaf Semuanya Berakhir Dengan Baik Berapa Banyak Kasus Yang Sudah Masuk Dalam Penjara Di Kepolisian Ketika Orang Itu Minta Maaf Semuanya Berakhir Dengan Baik Banyak Kasus Yang Seperti Itu Kita Belajar Pemaafkan Pelanggaran Orang Lain Kekurangan Orang Lain Bukan Malah Kita Untuk Dia Apalagi Kalau Ada Kita Keras Kepala Keras Hati Tinggi Hati Sombong Angkuh Dan Belagu Ketika Pasangan Kita Mungkin Atau Mungkin Orang Lain Atau Siapapun Juga Bikin Kesalahan Dan Pelanggaran Kita Langsung Maki Teriak Rendahkan Tidak Sewajarnya Kata Katain Perkatakan Buruk Kalau Kita Bersikap Seperti Itu Artinya Dengerin Baik Hatimu Terlalu Angkuh Dan Sombong Ada Beberapa Ibu-ibu Kalau ngomong Sama Pembantunya Itu Seperti Budak Perlakuan Mereka Seperti Budak Bertobat Orang Ngomong Kasar Dengan Orang Status Sosialnya Lebih Rendah Di Dibada Kita Termasuk Pembantumu Atau Sopirmu Atau Pegawai Kalau Kita Memperlakukan Mereka Tidak Sewajarnya Ngomongnya Ngerendahi Ngomongnya Nggak Menghormati Sekalipun Kita Salah Kita Nggak Mau Minta Maaf Kamu Termasuk Orang Keras Kepala Orang Yang Tinggi Hati Dan Harus Bertobat Di Orang Itu Harus Belajar Memiliki Kerendahan Hati Kalau Enggak Kamu Kan Jadi Orang Sombong Congkak Belaku Itu Dibutuhkan Proses Hati Kita Yang Mau Belajar Berubah Seperti Yang Tuhan Mau Satu Petrus Fasal Yang Kelima Yang Kenam Karena Itu Rendahkanlah Dirimu Di Bawah Tangan Tuhan Yang Kuat Supaya Kamu Ditinggikannya Pada Waktunya Ketika Kita Diperlakukan Buruk Orang Lain Disalahkan Di Fitnah Dituduh Dan Semua Dilimpahkan Yang buruk Kepada Kita Kita Cukup Merendahkan Hati Kita Hidup Kita Pikiran Kita Kemauan Kita Kehendak Kita Di bawah Tangan Tuhan Yang Begitu Powerful Enggak Perlu Membela Diri Enggak Perlu Mengklarifikasi Belajar Dari Semua Proses Itu Sebagai Proses Permukan Berserah Sama Tuhan Tinggal Tunggu Waktu Kita Ditinggal Tapi Kalau Kita Suka Membela Diri Membenerin Dirinya Sendiri Meninggikan Diri Lihat Aku Diriku Dan Saya Semua Pencapaian Semuanya Yang Aku Miliki Hartaku Jabatanku Semuanya Kepandian Hikmat Dan Kebijaksanaanku Kamu Menyombongkan Diri Di Hadapan Tuhan Tinggal Tunggu Waktu Saja Enggak Akan Direndahkan Direndahkan Lewat Proses Permukan Yang Menyakitkan Yang Tidak Enak Buat Apa Kalau Kita Bisa Melakukan Sesuatu Yang Benar Di Hadapan Tuhan Tetapi Kita Melakukan Yang Salah Nanti Waktumu Lebih Panjang Di Proses Tuhan Lebih baik Kita Memberi Hati Kita Mau Dirubah Hari Demi Hari Dirubah Seperti Yang Tuhan Mau Di Amsal 16 Seti Kelima Setiap Orang Yang Tinggi Orang Yang Sombong Dan Itu Dipandang Kecil Di Hadapan Tuhan Orang Yang Sombong Susah Minta Maaf Susah Memaafkan Orang Lain Dia Mau Tuntut Orang Lain Terus Dia Melakukan Kesalahan Terlalu Diingat Orang Yang Tinggi Hati Merasa Dirinya Pinter Merasa Dirinya Bener Dan Susah Dinasihatin Susah Ditegur Susah Berubah Orang Model Kayak Begini Kecil Bagi Bagi Tuhan Di Hadapan Tuhan Itu Keci Tinggal Menunggu Waktu Lagi Dia Akan Menerima Hukuman Menurut Kata Amsal 16 Sati Yang Kelima Setiap Orang Yang Tinggi Hati Adalah Kekejian Bagi Tuhan Sungguh Iya Tidak Akan Luput Dari Hukuman Amsal 16 Sati Yang 18 Kecongkakan Mendahului Kehancuran Ternyata Orang Sombong Tadi Orang Yang Dia Tepuk Dada Lihat Aku Lihat Apa Yang Kumiliki Lihat Pencampehanku Belum Tahu Gelarku Belum Tahu Pelayananku Belum Tahu Pengikutku Belum Tahu Penggemarku Kamu Belum Tahu Jabatanku Apa Seringkali Kita Dengar Orang Dia Belum Tahu Siapa Saya Seringkali Kalau Ngomong Kayak Begitu Kamu Sudah Congkak Pongah Sombong Belaku Tidak Tahu Diri Keras Kepala Keras Hati Benernya Sendiri Hebatnya Sendiri Dan Ternyata Kecongkakan Mendahului Kehancuran Dan tinggi hati Mendahului Kejatuhan Waktu Akan Membuktikan Semua Tindakan Dan Sikap Kita Membawa Kepada Kehancuran Atau Kepada Promosi Kalau Kita Congkak Pongah Sombong Belaku Keras Kepala Kita Akan Dihancurkan Dan Kita Akan Dijatuhkan Direndahkan Tetapi Ketika kita Mau merendahkan Hati kita Di hadapan Tuhan Mau berubah Mau memiliki hati Yang lembut Memiliki hati Yang mau dibentuk Diproses Bukan ngotot Benarnya Sendiri Akan Ditinggikan Tuhan Amsal 18 Ayat yang ke 12 Tinggi hati Mendahului Kehancuran Tetapi Kerendahan Hati Mendahului Kehormatan Ini Dua Versus Yang Berbeda Sekali Versus Yang Berbeda Sekali Tinggi hati Mendahului Kehancuran Sombong Berlaku Angkuh Keras Kepala Tinggal Tunggu Waktu Saja Akan Hancur Pasti Dihancurkan Kecongkakan Keras Hatinya Kita Akan Menghasilkan Problem Masalah Di Kemudian Hari Dan Ternyata Orang Yang Sombong Ini Orang Tidak Sadar Kalau Dirinya Sombong Tahu-tahu Sudah Jatuh Sudah Hancur Apalagi Kesombongan Itu Sudah Terucap Mudah Sekali Dihancurkan Dan Tinggal Dengan Waktunya Cepat Sekali Menghancurkan Begitu Rupa Hati 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 Dengan Mulut Hati Hati Dengan Sikap Hati Hati Dengan Tindakan Tetapi Kerendahan Hati Mendahului Kehormatan Simple Rendah Hati Orang Rendah Hati Memahukan Pelanggaran Orang Lain Dia Sadar Dirinya Bukan Siapa Siapa Dia Hanya Dipercayakan Semuanya Karena Kasih Karunia Dan Tuhan Yang Menyertainya Sebenarnya Membuat Kita Berhasil Sampai Hari Semua Kita Memiliki Pencapaian Sampai Hari Ini Karena Kasih Karunia Tuhan Karena Kemurahan Tuhan Harusnya Kemuliaan Itu Untuk Tuhan Kita Kadang Lupa Diri Lupa Daratan Lupa Lautan Kita Curi Kemuliaan Buat Diri Kita Sendiri Kamu Belum Tahu Aku Kamu Belum Tahu Hartaku Belum Kamu Belum Tahu Pejabatanku Belum Tahu Apa Yang Kumiliki Dan Kita Jalan Sambil Ndongak Lama Lama Kamu Pilek Masukan Air Karena Hidung Ndongak Ke Atas Buat Apa Seperti Itu Untungnya Apa Kita Tidak Cari Penghormatan Manusia Kita Tidak Mencari Pujian Manusia Memang Pada Dasarnya Manusia Pengen Dipuji Dan Dihormatin Tapi Kita Belajar Penghormatan Pujian Itu Untuk Tuhan Bukan Buat Diri Kita Sendiri Kita Belajar Semua Yang Kita Lakukan Semua Yang Kita Miliki Semua Yang Kita Perbuat Semua Pencapaian Kita Itu Yang Dapat Pujian Yang Dapat Pengagungan Itu Bukan Diri Kita Tetapi Tuhan Karena Tuhan Menyertai Hidup Kita Makanya Tuhan Bikin Berhasil Jangan Sekali-kali Mencuri Kemuliaan Kalau Kita Mencuri Kemuliaan Kita Sudah Tinggi Hati Jatahnya Untuk Tuhan Kemuliaan Itu Pengagungan Itu Pujian Itu Untuk Tuhan Kalau Kita Mau Belajar Semakin Hari Berubah Hidup Kita Semakin Diubahkan Hidup Kita Semakin Menyenangkan Hati Tuhan Sehingga Apa Yang Kita Perbuat Apa Yang Kita Lakukan Akan Semakin Dipromosi Dan Ditinggikan Tuhan Belajar Memiliki Sikap Hati Yang Benar Kita Memperlakukan Orang Yang Salah Bikin Penganggaran Kita Juga Harus Pakai Hikmat Jangan Marah Marah Terus Ketika Kita Memperlakukan Orang Yang Status Sosial Lebih Rendah Kita Juga Harus Memiliki Hikmat Pengertian Pengetahuan Kita Bersikap Seperti Tuhan Bukan Bersikap Seperti Bos Yang Sombong Berlaku Dan Menganggap Orang Lain Terlalu Rendah Dibanding Dirinya Itu Tidak Benar Di Hadapan Tuhan Kita Mau Belajari Semakin Hari Sikap Kita Karakter Kita Semakin Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Semakin Kita Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Dengerin Baik Baik Kalau Kita Merendahkan Hati Kita Tuhan Akan Tinggikan Ketika Pasanganmu Orang Lain Bikin Ribut Gegeran Cukup Kamu Samperin Kalau Ribut Dengan Hidupmu Cukup Belajar Seperti Yang Kamu Mau Sehingga Di pemandangan Maku Bikin Kesalahan Dan Pelanggaran Sorry Belajar Rendah Hati Tuhan Akan Tinggikan Dan Akan Menghindari Komplik Menghancurkan Konflik Segala Macam Konfliknya Udah Nggak Ada Lagi Kalau Kita Memerendahkan Hati Di Hadapan Tuhan Semua Keributan Perselisian Percek Cokan Itu Karena Apa Kita Terlalu Sombong Angkuh Nggak Memerendahkan Hati Di Hadapan Tuhan Selalu Kita Konflik Dengan Orang Lain Kita Konflik Dengan Pasangan Kita Konflik Dengan Para Pendeta Para Gembalamu Atau Siapapun Orangnya Konflik Dengan Mertua Mungkin Karena Kita Nggak Mau Belajar Merendahkan Hati Kita Belajar I'm sorry Aku Masih Perlu Banyak Belajar Karena Aku Belum Sempurna Amen Ini Kata Kata Yang Simple Tetapi Berat Untuk Dilakukan Kita Ini Praktek Terus Terusan Kita Akan Menjadi Orang Yang Bahagia Hidupnya Menikmatin Semua Kebaikan Tuhan Saya Udah Bilang Berkali Kali Apa Yang Saya Kotbah Kan Ajarkan Hari Ini Saya Udah Lakukan Bertahun Tahun Terutama Dengan Pasangan Hidup Saya Mau Saya Benar Mau Saya Salah Ketika Terjadi Konflik Dengan Istri Saya Beres Semuanya Dan Sampai Hari Ini Tidak Ada Konflik Hidup Kita Bahagia Saya Berdoa Hidup Menjadi Berkat Hidup Menjadi Contoh Hidup Menjadi Inspirasi Hidup Menjadi Teladan Bagi Banyak Orang Ketika Aku Melakukan Kebenaran Bersikap Seperti Tuhan Bersikap Berkelakuan Seperti Tuhan Berkelakuan Amen Tutup Matamu Tutup Alkitab Kita Berdoa Bapak Dalam Namun Terima Kasih Buat Kasih Setiamu Buat Kemurahan Buat Anugerah Ajarin Kami Untuk Belajar Terus Merendahkan Hati Kami Di Hadapan Tuhan Semakin Hari Hati Kami Semakin Dibawa Menjadi Serupa Segambar Dengan Tuhan Ajarin Kami Terus Diproses Dibentuk Diremuk Dimatikan Daging Kami Supaya Kami Tidak Meninggikan Diri Kami Dan Kami Tidak Mencuri Kemuliaan Sebab Pencapaian Kami Semua Yang Kami Miliki Hanya Karena Kasih Setiamu Dan Anugerah Sehingga Hidup Kami Menikmati Semua Kebaikan Dan Kemurahan Terima Kasih Tuhan Kami Kembalikan Segala Hormat Pujian Kami Buat Rengkau Raja Yang Maha Mulia Raja Yang Agung Raja Yang Perkasa Terima Kasih Tuhan Kami Matrikan Firman Dengan Daranak Dombala Tuhan Sembukan Oleh Bilur Yesus Oleh Darah Yesus Jadilah Engkau Sembuh Jadilah Engkau Tahir Jadilah Engkau Sehat Hama Berdoa Untuk Setiap Orang Yang Sedang Problem Mengalami Problem Masalah Apapun Dalam Keluarganya Dalam Bisa Usahanya Tuhan Sertai Tuhan Bimbing Tuhan Bikin Biktur Dan Terobosan Setiap Orang Yang Mendengar Firman Ini Hama Berdoa Tanpa Terkecuali Mereka Diberkati Tuhan Diberkati Tuhan Dibukakan Jalan Semakin Dipakai Tuhan Semakin Dipentuk Tuhan Semakin Dipromosi Tuhan Dan Nama Tuhan Akan Dipermuling Atas Hidup Mereka Buat Sama Keluarga Mereka Atas Nama Anak Cucu Mereka Nama Tuhan Akan Disebut Terima Kasih Tuhan Bagimu Hormat Bagimu Pujian Ngolayak Semuanya Bagimu Saja Dalam Nama Yuskan Berdoa Muncap Syukur Haleluya Amen God Bless You